Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Gracela Taime dapat menjumpai anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil di rangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pendulang emas tradisional di Mimika tewas tersambar petir. Polisi dan masyarakat adat di Merauke nyaris bentrok karena tak izinkan kendaraan tangki BBM melintas. Jelang Natal harga daging sapi di Merauke mahal. Polisi dan warga Mimika mengevakuasi jasad seorang pendulang emas tradisional di Mil 30. Eligius Maturan meninggal dunia tersambar petir Sabtu lalu ketika sedang mendulang emas. Korban saat itu sedang mengemas peralatan dulangnya. Tiba-tiba petir menyambar dan korban terjatuh langsung meninggal dunia. Telinga dan hidung korban mengeluarkan darah. Rekan korban berusaha mengevakuasinya kurma sakit namun arus sungai yang deras menyulitkan mereka. Jadi ketika waktu itu hujan, hujan sudah mulai turun, sudah mulai agak mulai mendung hujan, setir. Jadi dia sementara menyimpan untuk pulang. Jadi ketika dia mulai menyimpan, disitulah. Dia karena berdekatan dengan malnya, dia disitu. Tentang jadi kejadiannya. Jadi petir disambar dia disitu. Dan dia juga meninggal di tempat. Pendalanya cuma itu saja. Kalau jernih bisa. Cuma hanya bisa minta bantuan dari tim sar, dari suatu polisian. Untuk bagaimana penyelesaian selusinya untuk menjemput jenazah di tanggul kalikabur. Karena kalau jernih lagi banjir. Jadi kita tidak bisa menyebabkan orang. Ada satu orang pendulang disambar petir. Dan meninggal dunia. Kemudian terjebak di Kali Mil 30, tempat dulang di area PT Freeport. Dan Basarnas berhasil mengevakuasi pukul 11 WIT. Dikarenakan kondisi arus yang cukup deras. Dan kondisi lapangan yang sulit dijangka oleh keluarga korban ataupun dari Basarnas. Namun semua telah berhasil atas dukungan dan bantuan dari masyarakat dan Polri. Kami bersama Kimika telah mengevakuasi korban ke rumah duka. Tersempat di belakang rumah makan kondus segeri. Jasad Eligius Maturan diserahkan ke keluarga dan langsung dimakamkan. Dari Mimika Papua, Igo Bat Momolin melaporkan. Keributan terjadi ketika warga yang mengaku pemilik hak ulayat ini menghadang 9 mobil tangki BBM yang dikawal polisi. Warga bersikeras tidak mengizinkan mobil masuk ke pelabuhan perikanan karena warga memblokir jalan itu. Polisi dan warga akhirnya adu mulut, bahkan nyaris bentrokan fisik. Saya punya masyarakat punya hak. Kita bicara masalah hak, tidak usah bicara lain-lain. Jadi tadi pakai polis telepon keamanan ke luar ya. Apa di sini? Sangat tidak bisa. Polisi yang mengawal 9 mobil tangki BBM ini baru saja mengisi BBM di pembangkit listrik di pelabuhan perikanan. Blokade jalan akhirnya dibuka Sabtu lalu setelah masyarakat dan Pemda mencapai kesepakatan. Pengguna jalan, khususnya ABK, menyambut positif karena mereka kini bisa kembali melintas. Pengguna jalan ini 4 hari kan? Nah bagaimana kegiatan Bapak di kapal itu Pak? Selama ini, selama 4 hari itu kegiatan di kapal memang tetap berjalan. Cuman kita asas keluar masuk, kalau mencari kebutuhan di kapal sih akan terganggu. Tidak bisa lewat Pak ya? Iya. Lalu bagaimana Bapak artinya untuk memenuhi kebutuhan itu? Sampai tunggu kita, sampai kasusnya selesai dulu, baru kita bisa keluar masuk pelabuhan. Berapa hari itu Pak kemarin di Palang itu? Empat hari ya? Udah empat hari ya. Empat hari ya, tapi Bapak kegiatan di kapal tetap berjalan Pak Frans ya? Iya, kegiatan kapal tetap berjalan, cuman keluar masuknya tidak bisa kita. Nah ini sekarang kan sudah dibuka Pak, bagaimana perasaan Pak? Artinya aktivitas kembali seperti semula ya Pak? Iya, enak. Kalau kemarin sih memang iya, susah mau belanja, mau apa nggak bisa belanja ya? Jadi kalau hari ini, mulai hari ini baru enak lancar sana. Jadi ya, untuk selanjutnya ya begini lah. Mudah-mudahan, ke depannya harus begini lah. Kita kan orang pendatang harus kita cari yang nyaman, bukan cari yang nggak nyaman. Kalau nggak nyaman ya nggak mungkin orang datang. Oke, betul. Warga suku Marin ini menuntut Pemda membayar ganti rugi tanah ulayat mereka yang diklaim diambil pemerintah daerah untuk membangun kantor. Warga kesal karena selama ini pemerintah hanya memberikan janji kosong. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemuda bernama Nicodemus ini ditangkap dan ditahan di Polsek, Mimika Baru. Kedua orang tua Nicodemus melaporkannya ke polisi karena malu dengan warga sekitar. Karena si anak bersamarkannya mabuk lalu berbuat onar dan memblokir jalan perintis pada Sabtu lalu. Kedua orang tua Nicodemus sudah tidak tahan lagi dengan ulasan anak yang sering mabuk-mabukan dan kerap berbuat onar. Ia berharap perilaku si anak akan berubah setelah dilaporkan ke polisi. Itu saya kasih sel dia karena sudah dua kali, dua kali jadi saya ditempat itu. Karena dia kemarin juga saya lapor. Tadi saya sudah peringatan, dia masih bikin lagi. Nah itu yang saya minta bantuan supaya satu-dua hari. Nama siapa? Dia bikinan masalah apa, Bapak? Tidak ada masalah, tele-tele dalam. Oh, peranggian. Minta kesiapan, terkenal. Dia mabuk ya? Ya, saya kan orang tuanya. Saya yang dibawa. Karena setiap hari saya maruh terus. Kemarin baru saya bergerak ke polisi. Kemarin dia lalu. Eh, kemudian aku bikin lagi. Saya bikin, kenapa? Iya, bergerak. Baru saya lima lima taruh, itu takut tidak bisa bergerak. Apa? Sudah, langsung saya dua kali ke cunggu. Dia sadar. Karena di sana dia belum sakiti orang, belum diterusak masalah, tapi dibawa. Dibawa orang tua. Karena tetangga kejun itu orang baik semua. Cuma, dia udah bikin rusak. Nah, ini. Jadi, terima kasih atas bantuan. Kalau bisa, besok dia sadar. Jadi, orang tuanya sendiri yang datang melapor bahwa anaknya Cornell F.I. Dalam keadaan mabuk, bahwa barang baru buat keributan di dalam kesehatan. Orang tuanya datang melapor. Sehingga, patroli porsesan muka baru. Bersama, BKU, 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 Minuman keras sering memicu kekerasan di masyarakat. Pemuda ini menderita luka lebam di tubuhnya. Dalam kondisi mabuk, ia dibawa ke kantor polisi karena dianiaya dua rekannya yang juga mabuk dalam sebuah pesta miras Sabtu lalu. Ia juga mengaku kehilangan uang dari hasil penjualan emas. Aples mengatakan saat itu ia bersama kedua rekannya sedang menikmati minuman keras di jalan Yosudarso. Tiba-tiba ia dianiaya kedua temannya hingga jatuh pingsan. Saat sadar seluruh uangnya sudah hilang, diduga dicuri kedua rekannya. Usai dimintai keterangan, korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka lebam di tubuhnya. Polisi masih mencari dua rekannya. Dari Mimika Papua, Igo Batmomolen melaporkan. Meski perayaan Natal masih sebulan lagi, namun harga daging sapi di Pasar Wamanggu Proke sudah merangkak naik. Saat ini harga daging sapi dijual Rp120.000 per kilogram. Padahal biasanya hanya Rp110.000 per kilogram. Penjual mengantakan kenaikan harga daging ini disebabkan permintaan yang tinggi akhir-akhir ini. Harga daging sekarang, Pah belakang Rp120.000. Kalau hak Rp110.000 sampai Rp115.000, kalau rawan tetap Rp100.000. Itu naik berapa dia? Kalau kenaikan harga di posisinya di harga Pahang saja. Berapa ya? Karena Pahang sekarang Rp120.000. Yang biasanya harganya sama saja, sekarang Pahang harganya Rp120.000 saja. Jadi naik berapa dia? Naik Rp10.000. Nah ini kalau jalan datar ini apa, harga daging masih naik lagi? Nah kalau itu mungkin harganya, kalau Pahang mungkin harganya tetap yang naik. Ini yang lainnya saja. Berani ya. Penjual memperkirakan harga daging sapi akan terus naik saat mendekati Natal, karena masyarakat Papua memiliki tradisi saling bersilaturahmi dan makan bersama saat merayakan Natal. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Polda Papua Barat menggelar operasi zebra di sejumlah tempat di Manokwari. Operasi zebra tidak hanya menertibkan pengendara agar berlalu lintas dengan baik, namun juga mensosialisasikan vaksinasi agar mencapai target. Untuk membangun kesadaran tertib berlalu lintas, petugas membagi-bagikan brosur dan stiker. Petugas juga membagikan masker ke pengendara dan mengarahkan sebagian pengendara ke gerai vaksin. Saat ini polisi mempunyai tugas tambahan, yaitu membantu pemerintah menekan penyebaran COVID-19. Kita memberikan himbauan dan edukasi kepada masyarakat tentang tertib lalu lintas dan tertib protokol kesehatan. Kita membagi masker, kemudian kita membagi brosur, stiker kepada pengendara-pengendara yang melewati jalan ini. Kemudian mereka yang belum divaksin, kita himbau untuk bisa divaksin. Kami sudah menyediakan gerai vaksin keliling. Ini sim keliling yang sudah kita sulap menjadi bis vaksin keliling. Ini program kita di tengah-tengah masyarakat. Kemudian mereka bisa dilihat, antusias mereka untuk divaksin. Karena kita salah satu cara bertindak selama operasi zebra, kita mendukung percepatan vaksinasi masal di Papua Barat. Mudah-mudahan di Papua Barat bisa mencapai 50% pada bulan November ini. Operasi zebra akan terus dilakukan, tidak saja untuk menertibkan warga berlalu lintas, namun juga patuh pada protokol kesehatan. James Aisoki melaporkan dari Manukwari, Papua Barat. Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan belum mengeluarkan aturan terkait vaksinasi ketiga untuk masyarakat umum selain tenaga medis. Kadinkes Meroke, Dr. Neville Muskita mengatakan, saat ini sedang dilakukan vaksinasi ketiga atau penguat bagi tenaga kesehatan. Namun tidak sedikit warga yang datang untuk divaksinasi ketiga. Namun dinas kesehatan belum bisa melakukan ke masyarakat umum karena terbatas untuk nakes. Selain dari medis, kira-kira sudah ada yang dari... Belum ada petunjuk untuk yang booster untuk masyarakat. Belum ada gitu. Jadi sejauh ini hanya... Beberapa, misalnya contoh, waktu kita HKN kemarin, ada juga yang minta di booster beberapa kali. Cuma, sebenarnya kalau kita melakukan bisa saja. Cuma di sistemnya belum memungkinkan. Maksudnya, kita suntik, tetapi di aplikasinya belum bisa kita input yang untuk non-up case. Sehingga nanti dia sudah divaksin, tetapi esertifikannya tidak muncul karena aplikasi atau sistemnya belum bisa kita input. Jadi kalau sejauh ini ada non-up case yang minta di booster, berarti belum bisa dilayani, dok? Iya. Belum bisa dilayani. Kalau ada non-up case yang minta di booster. Iya, persoalannya tadi di sistem saja, di aplikasi. Nanti dia tidak terdata. Maksudnya belum bisa esertifikannya keluar. Tapi adakah kemungkinan ke depan mereka bisa mendapatkan booster itu untuk... Bisa saja. Kita kan sebenarnya begini. Kita yang tadi saya sampaikan, kita bisa lakukan. Kenapa nakes bisa? Orang-orang kan kan bisa pertanyaan sederhananya begitu. Cuma memang kita kemarin tadi di kendala sistem saja atau aplikasi. Nanti kita sudah vaksinasi, tetapi mereka belum terdata sudah vaksin ketiga karena itu di sistem belum bisa kita input. Dinas Kesehatan akan segera melakukan vaksinasi ketiga ke masyarakat umum bila sudah ada petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Saat ini sebagian masyarakat mulai menyadari pentingnya vaksinasi. Sebagian dari mereka ingin divaksinasi tahap ketiga karena efektivitas vaksin menurun dan hilang. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Saat ini banyak nelayan di pesisir pantai Lampu Satu Merauke tidak melaut karena cuaca buruk. Untuk mengisi waktu luang, nelayan beralih profesi menjadi buruh untuk menambah pemasukan agar dapur tetap mengepul. Mereka menjadi buruh pembuat jaring ikan seperti yang dilakukan dua nelayan suami istri ini. Mereka membuat jaring sepanjang 50 meter. Dengan keterampilan dan pengalaman, jaring ini diselesaikan hanya dalam waktu satu jam. Mereka mendapat upah 50 ribu rupiah untuk membuat jaring berukuran 50 meter. Ismail misalnya dalam sehari bisa membuat 10 jaring milik seorang pengusaha yang sudah menjadi langganannya. Selesaikan saja kalau 50 meter? Ini sebentar lagi, ini sudah berapa? Ada satu jam saja, Pak? Tidak cukup. Oh tidak cukup ya, untuk 50 meter. Biasanya kita kerja berapa meter, yang berapa meter? Ini kan 50, terus ada 100 meter, Pak? Ada, ada 70, ada 80. Nah itu kalau umpamanya dijual itu yang 50 meter, berapa harganya, Pak? Kita kan cuma bikin saja, Pak. Oh gitu, oh di upah, Pak ya? Ya, orang punya. Kalau upahnya 50 meter, berapa itu, Pak, biasanya? Apanya? Biaya upah kerjanya, ya? Ada 50 ribu. 50 meter itu, di? Kalau umpamanya 50 meter itu, kalau kita beli bahannya semua, jaringnya, melonnya, talinya, itu habis berapa ribu, Pak? 400,000. 400,000, Pak, ya? Ke amanat lima, ada tali, semua, semua macam. Pak, kalau kita beli ini di toko umpamanya utuh seperti ini, berapa harganya itu kalau 50 meter? Oh tidak tahu, Pak. Oh tidak tahu, ya? Cuma bikin saja. Oh, cuma bikin saja, Pak. Satu hari kita bisa bikin berapa banyak, Pak? Kadang 10. 10, ya? Sampai sore itu, Pak, kerjanya, Pak. Tidak sampai jam 11 saja. Oh, jam 11 saja, Pak. Ukuran jaring yang dibuat pasangan nelayan ini bervariasi mulai dari 30 meter hingga 100 meter. Satu hari? Dengan penghasilan tambahan ini, nelayan di pesisir pantai lampu satu itu bisa bertahan hidup hingga cuaca kembali normal. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja ke Jepura Sabtu lalu dan meresmikan gedung keuangan negara. Kater keuangan itu akan ditempati Dirjen Perbendaharaan, Direktorat Kekayaan Negara dan Direktorat Bea dan Cukai. Sri Mulyani menyebutkan, ekonomi Papua tumbuh cukup tinggi, yakni 14,54 persen, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,51 persen. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi ini akan melebihi 14 persen sampai akhir tahun ini. Saya berharap ekonomi di Papua akan tumbuh lebih tinggi lagi. Karena Papua ini pada tahun 2021 ini pertumbuhan ekonomi jauh lebih tinggi dari nasional. Ini karena Papua memang juga sangat di-drive oleh komunitas. Apalagi kemarin kita sudah berhubung sepenuhnya untuk penyelenggaraan ekonomi yang sukses dan terpanas. Dan dalam hal ini kita semuanya mengharapkan ingin menjadi momentum kebangkitan bagi Papua di Jalan Rangka terus membangun terutama sebagai manusianya menjadi manusia-manusia yang hebat. Kita akan berhubung sepenuhnya. Jadi kita berharap seluruh anggaran yang sudah diastasikan dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin menciptakan pertumbuhan tinggi. Pertumbuhan tinggi ekonomi Papua dipengaruhi kinerja sektor pertambangan yang meningkat dengan konstribusi terbesar dari PT Freeport Indonesia. Selain itu pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 dan PEPARNAS ke-16 juga ikut menyumbang kenaikan. Bank Indonesia Perwakilan Papua menyebutkan kontribusi sektor tambang saat ini mencapai 54,6 persen. Sementara PON dan PEPARNAS juga menyumbang pemulihan ekonomi di sektor non-tambang. Hendra melaporkan dari Cepura, Papua. Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman Sabtu lalu mengunjungi Kodam Kasuari, Papua Barat. Kasat berpesan agar tentara yang melaksanakan tugas di Papua dan Papua Barat menggunakan langkah non-militer seperti mencoba merangkul KKB dengan kegiatan positif agar sama-sama bisa membangun. Ia juga meminta Babinsah sebagai garda terdepan untuk berperan lebih besar membangun komunikasi dengan kelompok radikal dan KKB di Papua Barat. Seperti zaman Orde Baru itu begini, kalau dulu kan zaman Pak Harto itu semua Babinsah itu jarum jatuh saja harus dia tahu di mana. Sama sepertinya sekarang juga sama, tetapi saya tekankan kembali kepada seluruh Babinsah agar setiap sekecil apapun perkembangan situasi yang apabila mengganggu persatuan dan kesatuan, kalian harus tahu, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang strategis bagaimana, jangan sampai orang paham-paham radikalisme ini berkembang di tanah air kita. Saat mengunjungi prajurit di Kodam Kasuari, Kasat juga meninjau perkebunan milik Kodam. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracela Taime, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktifitas, sampai jumpa. Wanyambe! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!